Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keberadaan bentang alam tidak hanya menyimpan keindahan Akan tetapi ketika pembangunan telah tiba Ia turut berkelindan dengan ancaman Dan ini terjadi di Kabaina Perjalanan ke Kabaina memerlukan waktu tidak sebentar Dan kamu bakal menggunakan semua jenis alat transportasi Dari udara, darat, dan laut Dari Jakarta, pesawat bakal menuju ke kendari Butuh sekitar 4 jam via jalur darat Untuk sampai di Bompana Titik di mana kapal bakal mengangkut penumpang ke Kabaina Kapal memerlukan 3-4 jam melintasi laut Agar tiba di Kabaina Sesampainya di Kabaina Kamu bakal menyaksikan bukit Hutan serta pemandangan biru lautan yang begitu indah Hiruk pikuk pelabuhan Kian menambah lengkap tangkapan mata di Kabaina Namun bukan keindahan saja yang ditampilkan di Kabaina Kalau kamu melihat lebih jauh Kamu akan menemukan ini Ya untuk beberapa bagian Dan ini tidak sedikit Air lautan bukan biru Melainkan coklat Air laut berwarna coklat ini Sudah bercokol lebih dari 10 tahun terakhir Kegiatan pertambangan di atas bukit Diduga membuat resapan air lenyap Sehingga ketika intensitas hujan turun begitu tinggi Air akan turun ke bawah dengan membawa lumpur Lumpur tersebut Lalu mengendap dan sulit untuk diangkat Maka jadilah air laut seperti ini Kondisi pesisirnya itu sudah merah seperti ini Itu terjadi karena endapan lumpur Yang bersumber dari aktivitas penambangan Yang terletak di bagian atas pemukiman warga desa baliara Kondisi itu membuat susah penduduk baliara Yang mayoritas bekerja sebagai nelayan Dan pencari rumput laut Sebelum air jadi keruh Mereka mampu membudidayakan rumput laut Dengan begitu mudah Ini situasinya jauh berbeda Kalau pasang agar itu Begitu tidak ada jadis Ongkos saja Sebanyak tidak Nah yang bagus yang kayak gimana pak? Kalau bagus kayak gini Oh itu bagus ya? Iya Yang lainnya ini rusak kalau begini Rusak tuh Mulai jatuh 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 Kalau rusak jatuh jatuh bisa Sekarang tidak bisa terlalu sumbur Agar di laut karena airnya keruh Gak terkatal juga di laut pak Akhirnya makanya nelayan disini Tidak terlalu Ini lagi pak Karena pak gak sumbur lagi Kan biasa disini di dekat rumah ini aja pak Ditanam ya? Ditanam semua Sekarang harus ke Babilu juga ya? Di laut sana memingkir Tidak sekedar mempersempit mata pencarian Keruhnya air juga diduga berdampak kepada kejadian pait Berupa hilangnya nyawa Kami bertemu keluarga korban Pada 2021 Putri mereka yang masih balita jatuh ke air Pencarian sulit dilakukan sebab air yang keruh Ketika berhasil ditemukan Nyawanya tak tertolong Selain itu Kejadian lain yang marak dijumpai adalah gatal-gatal Di baliara Penduduk setempat akrab dengan persoalan ini Yang hitam-hitam ini Bukan karena hitam kulitnya baru ini Yang hitam ini Memang kulitnya dari sononya Ada bintik-bintik Iya, iyalah Semuanya Ini semua ini Iya Bagaimana kat Kalau kita gak gatel itu baru Tampak makin digar Makin enak Makin digar Makin enak Makin enak Mungkin kita kipas Ini juga ya pak Iya, iya Semuanya ini Pokoknya ini Andai kalau ada kepelah dosungku itu Bisa dinikan juga Dia sampai hari ini Datang gatelnya Sudah lebih 10 minggu Barsem galiga dia pakai Saya bilang ini pak Sampai tangan terlanjur Keadaan serupa ditemui di Batu Abu Kabaina Selatan Pengalaman gatel-gatal bisa berjalan hingga berbulan-bulan Keadaan bertambah buruk Kalah mereka kesusahan menebus obat Lantaran ekonomi yang tak ideal Ini lama dia Kalau adiknya berapa lama buat sempit? Dua bulan lama ya Itu sampai mengelupas gitu atau sampai lepas-lepas kulitnya? Atau karena digarut ya? Iya, enak dia kalau digarut Berobatnya kemana aja bu? Di bawah berobat kemana? Berapanya? Keadaan Dalam 1 kasus Gatal-gatal yang dialami warga disebut Berujung kematian Ini terjadi di Das Könbaliara Merah padannya semua Kalau datang lagi itu dia Behebanka semua W donutnya meninggal itu Mbaknya itu Abis Kami sempat berbincang dengan dokter Dika Baina dan meminta konfirmasi terkait hal ini. Data yang kami himpun di berbagai puskesmas di Kabaina memperlihatkan bahwa penyakit kulit selalu masuk daftar 10 besar kunjungan masyarakat. Di Kabaina Induk misalnya, tercatat ada 95 kasus kulit pada 2022. Bergeser ke Kabaina Barat, menurut data 2023, terdapat 100 kasus penyakit kulit. Sementara di Kabaina Selatan, terekam 102 kasus penyakit kulit pada 2023. Air yang kotor tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebabnya. Tim Satya Bumi sempat mengambil sampel air laut di sekitar kawasan permukiman penduduk. Hasil laboratorium yang kami terima memperlihatkan bahwa kandungan air di lebih dari 5 titik di Kabaina tergolong tidak sehat. Ini kemudian menjawab pula tentang kondisi gatal-gatal yang dihadapi warga. Kandungan nikel di laut ini bisa dibilang paling tinggi baik di 3 lokasi yang kami uji. Di Pongkal Aero, di Batu Au, dan di Baliara. Semuanya hampir berkisar antara 3 mg per liter. Yang mana ini apabila disyaratkan dengan baku mutu biota laut hanya sebesar 0,05 mg per liter. Yang mana apabila kita hitung itu ada 69 kali melebihi baku mutu. 0,05 mg per liter. Sedangkan temuan di Baliara, di Batu Au, di Pongkal Aero itu sekitar 3,133 sampai 3,464 mg per liter. Hampir 69 kali dari persyaratan pemerintah Indonesia. Sejauh ini, perusahaan yang diduga terlibat praktik buruk menurut pengakuan warga tidak pernah bertanggung jawab termasuk mengatasi perkara air yang kecoklatan. Perusahaan disebut tidak pernah membayar ganti rugi atau berupaya membersihkan air yang keruh tersebut. Pun membagikan obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak. Tak ketinggalan, aktivitas tambang juga mendorong lahirnya banjir berskala besar. Tiga kejadian terekam yakni pada 2016, 2023, dan 2024. Pihak Dinas Lingkungan Hidup pernah kami komplain terkait dengan banjir yang terjadi. Mereka bilang ada di setiap perusahaan sekarang atau ada alat yang mereka pasang untuk mengukur debit air yang keluar dari cek damnya. Dan menurut data itu yang tersimpan, yang kat konon katanya terranu dengan satelit, terpantau di pusat itu, volume debit air katanya tidak, belum melebihi ambang batas, tapi faktanya yang dilihat oleh masyarakat itu terjadi banjir. Dugaan penyebabnya imbas aktivitas tambang nikel oleh PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Air coklat ini muncul di desa Baliara yang secara administratif masuk ke wilayah kecamatan Kabaina Barat. Ini lokasi kedua perusahaan tambang tersebut. Sementara ini adalah posisi perkampungan Baliara. PT Timah Investasi Mineral adalah anak perusahaan dari PT Timah. Lalu PT Trias Jaya Agung merupakan perusahaan tambang lokal yang tercatat beroperasi di Kabaina. Pada 2022, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Bombana menuntut Direktur Utama PT Trias, Azhar Imran, bidana denda sebesar 4 miliar rupiah. Karena salah satunya, perusahaannya terbukti melakukan penambangan ilegal di lahan koridor Kelurahan Rahampu, Kabaina selama Mei sampai Agustus 2019. Putusan ini sudah ingkerah hingga level Mahkamah Agung. Tapi petinggi perusahaan tidak diproses secara hukum. Keberadaan tambang tak hanya melibatkan dua nama perusahaan yang sudah disebut di awal. Berdasarkan riset Cetia Bumi, organisasi sipil yang fokus dengan isu lingkungan terdapat 15 perusahaan tambang yang aktif di Kabaina. Mereka tersebar di seluruh Kabaina dan sama-sama menambang komoditas nikel. Lebih dari 30 hektare menjadi area tambang di tengah luas lahan Kabaina yang cuma 80 ribu hektare. Persoalannya, selain disesakit tambang, beberapa perusahaan juga disinyalir menerabas aturan main, menebang di kawasan hutan lindung. Apabila merujuk regulasi ini, kegiatan penambangan secara terbuka dilarang untuk dilakukan. Kedati begitu, dari riset Cetia Bumi, sembilan perusahaan diduga terpantau melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Seperti PT Rohul Energi Indonesia, PT Anugrah Harisma Barakah, AHB, dan PT Tonia Mitra Sejatera, TMS. Lahan tambang PT Rohul Energi Indonesia tumpang tindi dengan area hutan lindung seluas 0,51 hektare. Lalu, lahan PT AHB diduga tumpang tindi dengan hutan lindung sebesar 19,59 hektare. Yang paling besar ialah PT TMS yang tumpang tindi lahannya dengan kawasan hutan lindung seluas hampir 740 hektare. PT Rohul Energi Indonesia kepemilikan sahamnya dipegang oleh perusahaan kayu bernama PT Tata Indonesia Resources dan perusahaan investasi properti dari Hong Kong, W.Y. Holdings. 5 dari 6 susunan direksi dan komisaris diisi orang luar Indonesia. PT Reh sampai liputan ini tayang belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang kami layangkan. PT AHB sendiri pernah berada dalam pusaran kasus korupsi yang melibatkan mantan gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2016, Nur Alam. Pada 2010, PT Bili Indonesia yang terhubung dengan Rich Corp International mengakuisisi PT AHB. Berdasarkan dokumen pengadilan, kepemilikan saham di PT AHB berubah menjadi 95% untuk PT Bili Indonesia dan Widi Aswindi 3% serta Iksan Rifani 2%. Tak lama setelah akuisisi, Nur Alam menerbitkan SK perubahan izin atas PT AHB menjadi izin usaha pertambangan IUP operasi produksi. KPK mengendus ada yang ganjil dan ternyata benar. Di balik penerbitan SK itu, Nur Alam menerima suap dari Rich Corp International sebesar lebih dari 30 miliar rupiah yang ditransfer lewat rekening polis asuransi. Uang itu dipakai buat melicinkan izin bagi PT AHB. Dalam perjalanannya, PT AHB menambang nikel dan menjualnya ke Rich Corp International serta Well Victory International. Keduanya berasal dari Hong Kong. Dari keduanya, pembayaran atas penjualan nikel dikirim ke PT Bili Indonesia. Nur Alam masih merujuk dokumen pengadilan sebetulnya dijanjikan saham sebesar 2% yang tercatat menjadi milik Isan Rifani. Namun, saham tersebut tidak berubah nama. Kerugian ekologis akibat izin yang diberikan Nur Alam menyentuh lebih dari 2 triliun rupiah. Nur Alam sebab kasus ini dihukum 12 tahun penjara. Kini jajaran direksi PT AHB masih serupa dulu dengan Widi Aswindi menjabat sebagai direktur. Widi dikenal sebagai anggota tim sukses Faujibowo Nahrowi Ramli saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Ia juga menjadi konsultan Nur Alam ketika mencalonkan diri dalam Pilgub Sultra. Selain tercatat sebagai direktur utama, jabatan lain yang diemban Widi ialah anggota DPP PAN periode kepemimpinan Zulkifli Hasan 2020-2025. Geser ke PT TMS. Perusahaan ini juga tak kalah rumit. Pada 2021, PT TMS diterpa masalah akuisisi kepemilikan saham secara ilegal oleh PT Tribuana Sukses Mandiri, TSM. Dugaan penguasaan saham secara ilegal mencakup pemalsuan tanda tangan hingga penyalahgunaan wawenang yang menyeret nama Andi Sumarengeruka, mantan kabinda Sulawesi Tenggara dan pangdam 16 Hasanuddin. Kasus ini menguap dan Andi Sumarengeruka sekarang maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dari P3. Kepemilikan saham PT TMS terbagi dalam 4 perusahaan yang masing-masing mempunyai porsi sama. Setiap perusahaan mempunyai peran yang diputuhkan dalam mata rantai perdagangan nikel dari usaha pertambangan, penjualan, dan pembelian biji nikel sampai perantara. Dua perusahaan menurut akta dimiliki Arief Kurniawan dan Liu Edy Amas. Lalu satu perusahaan, Segara Kilomas, memunculkan nama Didi Basuki sebagai pemilik saham mayoritas. Ketika kami telusuri, nama Didi Basuki juga keluar dalam kapasitas menjadi Presiden Kangean Energi Indonesia, KEI. PT KEI merupakan perusahaan eksplorasi migas yang beroperasi di Jawa Timur dengan kemitraan khusus bersama SKK Migas. Sementara perusahaan terakhir, Bintang 87 Abadi, sahamnya dimiliki dua orang. Alaniyah Nisrina, 990 lembar, dan Arnita Nila Hapsari, 10 lembar. Keduanya duduk di kursi komisaris dan direktur utama. Selain tertulis pula, tinggal di alamat yang sama. Kami berupaya menelusuri siapa keduanya dan menemukan bahwa mereka memiliki keterkaitan dengan nama yang pertama muncul dalam pembahasan PT TMS. Arnita Nila Hapsari merupakan istri dari Andi Sumarengeruka. Sementara Nisrina, kami duga ialah putri dari Andi Sumarengeruka yang menghabiskan masa studi di Jepang. Hasil penambangan nikel yang dilakukan di Kabaina berujung ke semelter yang dikelola PT Indonesia Morawali Industrial Park IMIP di Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelusuran Setia Bumi dan Walhi Sultra, dua perusahaan PT TMS dan PT AHB tercatat menyalurkan nikelnya ke IMIP. PT TMS misalnya, bekerja sama dengan PT Marindo Jaya Sejahtera sehubungan dengan penyediaan kapal tongkang untuk mengangkut nikel mereka ke PT IMIP. Kehadiran belasan perusahaan tambang nikel di Kabaina memperlihatkan bahwa aturan untuk perlindungan pulau kecil seperti tadi hiraukan. Berdasarkan aturan yang tertuang di sini, definisi pulau kecil ialah pulau yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi. Karena itulah, pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk kepentingan konservasi. Namun, dalam perjalanannya, banyak pulau kecil di Indonesia yang berhadapan dengan ancaman yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Luas Kabaina sendiri cuma 837 km persegi dan 655 km persegi sudah diisi oleh tambang nikel. Data yang dihimpun Jatam perakhir 2023 menemukan 218 izin usaha pertambangan yang mengepung 34 pulau kecil di Indonesia. Total luas konsesi dari perusahaan-perusahaan itu menyentuh hampir 280 ribu hektare. Eksploitasi atas pulau-pulau kecil di waktu yang sama kian menjauhkan masyarakat dari pemenuhan keadilan ekologis. Posisi mereka bertambah rentan sekaligus terancam dengan adanya pencemaran air maupun hilangnya akses terhadap wilayah tangkapan ikan. Mahkamah Konstitusi pada Maret 2024 lalu telah menolak kugatan perusahaan nikel yang meminta kawasan pulau kecil dan pesisir boleh ditambang. Dalam pertimbangannya, MK menyebut bahwa pertambangan justru bakal memperparah kerusakan ekosistem di kawasan pulau kecil. Yang selama ini mendampingi masalah tambang di Kabaina sejak tahun 2006 itu benarnya berharap agar pemerintah pusat kalau bisa ya jangan lagi mengeluarkan perizinan di Kabaina khususnya di, bukan di Kabaina secara khusus khususnya di pulau-pulau kecil. Karena dari awal kan kami menolak keberadaan tambang karena jelas ini Kabaina masuk kategori pulau yang tidak boleh ditambang kalau berdasarkan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi tidak tahu apa penyebabnya sehingga ada papan tembangannya pemerintah sehingga Kabaina ini tetap harus tetap mereka tambang. Kerusakan ekosistem bukanlah sebatas kalimat tanpa makna. Masyarakat di pulau kecil seperti Kabaina mesti beradu dengan kelihatan tambang yang sayangnya menjauhkan mereka dari kesejahteraan. Pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kesenjangan ternyata berkata sebaliknya. Masyarakat tidak sedikit yang menderita. Di Kabaina hal tersebut terpampang dengan nyata. Terima kasih telah menonton!